Pemirsa Keikatan Dokter Indonesia Tanjung Pinang bersama Pemko Tanjung Pinang berbagi sembako kepada sejumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang pada 24 April 2022. Selain di Kelurahan Dompak, di beberapa daerah lain juga telah dilakukan pembagian sembako seperti Tanjung Sebau, Senggarang, dan daerah Kampung Bugis. Sebanyak 194 paket sembako dialokasikan di daerah Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari oleh Ikatan Dokter Indonesia Tanjung Pinang bersama Pemko Tanjung Pinang. Semako yang dibagikan terdiri dari telur satu papan, tepung, mentega, mie instan, minyak goreng, beras, dan gula pasir. Ketua IDI Cabang Tanjung Pinang, Dr. Musli, mengatakan Agenda ini merupakan pengabdian kepada masyarakat bagi anggota IDI Tanjung Pinang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Direktur RSUD Tanjung Pinang Unisaf serta selaku Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan dalam rangka suatu bentuk kepedulian IDI kepada masyarakat, tidak hanya bansos yang dilaksanakan, melainkan juga ada sunatan masal beberapa waktu lalu. Dana yang terkumpul bersumber dari sumbangan dokter-dokter yang ada di Kota Tanjung Pinang. IDI berbagi di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah di Keluaran Dompak. Apa saja Pak, jalan kegiatan batu susah ini? Pada tahun ini kita berbagi dalam bentuk paket sembako yang kalau nggak salah ada 194 paket sembako yang akan kita bagikan. Bagaimana dengan tahun lalu pak? Kalau tahun lalu kita di daerah lain ya, dan antusias dari kampawan ini masih merasakan pendiritaan dari masyarakat yang terpapar oleh COVID-19 ini. Harapan ke depan kita lebih bisa meningkatkan baik itu dari segi jumlah maupun dari kualitas. Kemudian kita mungkin bisa berbagi ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Bukan dari di satu daerah saja, mungkin dua atau tiga daerah. Bagaimana perasaan Ibu, khususnya warga sini telah mendapatkan bantuan dari IDI Tanjung Pinang? Alhamdulillah kami sangat senang sebagai warga Dompak karena adanya bantuan dari IDI sangat senang. Apa yang Ibu ingin sampaikan untuk IDI Tanjung Pinang? Buat ikatan IDI, dokter Indonesia. Semoga bantuannya berkah untuk kami. Semoga yang membantukun rezekinya Barokah bertambah. Untuk tahun ini kami membagikan 194 paket. 194 paket. Antusias dari warga Dompak? Alhamdulillah ini sangat antusias. Kami tengok dari warga Dompak, dari 190 paket itu kayaknya habis semua. Sepertinya habis semua. Sudah ada alokasinya semua. Kau kenal, apakah tiap tahun dokter di dompak? Ya, ini sudah berapa kali kami adakan. Insya Allah, Alhamdulillah kami tiap tahun mengadakan IDI berbagi di bulan ramatan. Ya, mudah-mudahan kiketan yang kami adakan ini bisa sedikit meringankan beban warga di Dompak yang setelah dua tahun di sarang COVID ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan di sini. Hingga saat ini masyarakat masih terus dihimbau jangan sampai kendor dalam penerapan protokol kesehatan mengingat perkembangan COVID-19 khususnya di Tanjung Pinang masih ada. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.